Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pajor TR Official Kali ini kita akan membahas tentang tutorial Pixel Lab untuk pemula Sebelumnya download dulu Pixel Lab nya di Playstore Maka akan muncul tampilan begini pada branda handphone kita Tinggal kita klik saja untuk menggunakan Nah tampilannya akan seperti ini Kita ditunjukkan berbagai macam contoh-contoh background yang sudah ada pada Pixel Lab Untuk mengedit tulisan tekan tombol A Tekan tombol edit Kita tekan tombol edit saja Kita bisa ubah tulisan dengan tekan tombol ini Nah disitu sudah ada tulisan no text Bisa kita ubah sesuai keinginan Kita tulis coba Pajor TR Official Oke bisa tombol selanjutnya itu ada tombol T itu Paling kiri atas bisa mengubah hurufnya jadi besar-besar sama atau kecil Nah sudah muncul Hapus saja ya Selanjutnya kita buat lagi tulisan Nah itu sebelah kan ada tulisan copy Itu bisa menggandakan tulisannya menjadi banyak Oke mari saya contohkan dulu Setelah saya tombol copy dia menjadi dua Itu jadi dua huruf dari dua tulisannya Menggandakan tulisan ya tombol copy itu Kita coba lagi tambahkan Ya Tombol copy tadi Di sebelahnya ada tulisan to phone Nah itu untuk meletakkan huruf di depan To phone itu artinya ditaruh di depan Iya kan Nah dia kan di depannya huruf sel Disable D To back to back itu sebaliknya Nah ini untuk position Position itu letak-letak Huruf ingin kita taruh kemana Disitu ada Nah tiga tekan-tekan saja Sesuai keinginan kita Jika merasa tulisan ini terlalu Tekan terlalu lambat Nah itu bisa geser-geser itu Move by nya Move by itu kecepatan geraknya Nah saatnya ada Posisi yang ini Tombol saja relate position Posisi yang sudah ditentukan secara otomatis oleh pixel lab Bisa kita gunakan Bisa kita taruh paling atas Paling bawah Tengah Dengan menggunakan relate ini Ada tombol size Size itu ukuran hurufnya Tinggal kita tarik ke kanan Itu memperbesar Atau bisa Tekan-tekan tombol plusnya Nah itu jadi besar ukuran huruf Memperkecil kita tarik ke sebaliknya Ada padding Padding itu arahnya Lab padding Dia Kalau arah hurufnya Itu mau mengarah ke Kanan semua Kanan semua Kalau dia mengarah ke kanan Untuk left padding Sedangkan Right padding itu Di arahnya di kiri Nah left Tuh Right dia Kanannya lebih jauh Left kirinya lebih jauh Seperti itu ya Selanjutnya ada Color Color itu untuk warnanya Warnanya bisa diubah-ubah Sesuai keinginan kita Tuh Bisa diubah Tekan tombol plus Itu Memubah huruf yang lainnya Warna lainnya Bisa juga Gradian Gradian itu Perpaduan dua warna Atau gradasi Tinggal kita pilih saja Sesuai Keinginan Bisa ditarik-tarik Ubah sesuai Kemauan kita Hanya ada Opacity Setelah tekstur Ada opacity Opacity itu Seberapa terang Tulisannya itu Semakin kanan Semakin gelap Kekiri Semakin Pudar Ini rotate Rotasi Rotasinya Bisa diubah Berputar Kanan Atau kiri Untuk rotate Itu rotasinya Nah Bisa juga Dengan manual Bisa kita tarik Bentuk setengah lingkaran Itu Untuk manualnya Ada Nah Ini Untuk menghilangkan Kita tidak inginkan Itu Menggunakan Max Namanya Max Tarik-tarik saja Bisa yang bagian dalamnya In Out Bagian luarnya Bisa dicoba sendiri Nanti Selanjutnya Ada font Font itu Bentuk-bentuk Huruf Tulisan yang kita inginkan Membentuk Seperti apa Ada banyak sekali Pilihannya Tinggal kita Klik Nah maka akan Berubah Bentuknya Ada Itu Banyak Banyak sekali Setelah itu Di sebelahnya Ada Tombol Style Style itu Bagaimana Bentuk huruf Yang kita inginkan Style Mau tebal Miring Atau Bergaris bawah Tidak ingin Ditinggal Tekan tombol T Yang digaris Itu Ada Sebelahnya Ada Tombol Curve Curve Itu Kurva Maka tulisan Kita akan Membentuk Seperti Kurva Kurva Kalau kita Gunakan Yang kanan Terikan Dia Membentuk Seperti Kurva Kedalam Yang kiri Dia Membentuk Kurva Kedalam Yang kiri Membentuk Jadi Seperti U Selanjutnya Ada Background Maka Disitu Di belakang Hurufnya Akan Ada Seperti Warna Background Bisa Kita Pilih Dengan Warna Lain Atau Gradasi Ada Selanjutnya Sign Sign Itu Bagaimana Kita Meletakkan Huruf Hurufnya Kata Katanya Jika Kita Buat Kata Kata Yang Banyak Ingin Dirapikan Dengan Otomatis Menggunakan Ini Sign Ini Jadi Ada Spacing Jadi Dia Berjarak Tiap Kata Yang Ini Setiap Hurufnya Ini Letter Lanjutnya Word Itu Setiap Kata Nah Dia Berjarak Spacing Bisa Diubah Ada Line Spacing Jadi Letak Garis Jarak Garis Antar Atas Atau Bawah Ke Kanan Untuk Atas Ke Kiri Untuk Bawah Jarak Bawah Dan Atas Garis Seperti itu Kita Cisah Bebasan Dari Ada Stroke Stroke Itu Seperti Ada Bayang Bayang Di Luar Tulisan Tulisan Itu Bayang Bayang Nah Bisa Kita Ubah Bayang Bayang Bisa Buat Warna Warna Juga Setelah Itu Ada Shadow Shadow Itu Shadow Juga Bayangan Bayang Kita Bisa Ubah Jadi Klik Disini Nah Dia Akan Ada Seperti Bayangan Bayang Hurufnya Itu Ada Bayangannya Itu Bisa Diarahkan Kekat Kiri Ke Bawah Itu Ada Inner Shadow Jadi Ada Bayangan Di Dalam Huruf Hurufnya Itu Ini Bisa Untuk Mempercantik Tulisan Yang Tebal Kita Pilih Lebih Tebal Dulu Ini Tidak Terlalu Terlihat Pilih Tebal Dan Biar Terlihat Bagaimana Perubahannya Kita Ulang Tadi Shadow Kita Bisa Lihat Shadow Seperti Itu Seperti Ada Bayang Bayang Ya So Kita Pilih Yang Lain Nah Begitu Kurang Lebih Bayang Bisa Kita Ubah Warna Warnanya Sesuai Kemauan Jadi Di Bayang Itu Bisa Kita Pilih Sesuai Keinginan Selan Selanjutnya Ada Emboss Emboss Itu Seperti Bagaimana Cahaya Datang Ke Warnanya Itu Biar Lebih Cantik Intensi Intensi Keterangannya Ketebalannya Bagian Bebol Bagian Pinggirnya Setelah Ada Perspektif Ya Tinggal Gunakan Nanti Coba Jika Ingin Tau 3D Rotate Rotasi 3D Dimensi Jadi Kalau Kita Beruruh 3D Ini Ada Rotasinya Nah Kita Coba Yang Tiga Dimensi Itu Ada Tiga Dimensi Nah Kedalamannya Bisa Diubah Warna Nah Sesuai Keinginan Jadi Dia Ada Bagian Bayangan Tiga Dimensinya Itu Bisa Diubah Warna Warnanya Ini Juga Bisa Diubah Bisa Rotasi Atau Bisa Cahay Juga Enggol Mau Datang Enggol Atau Tampilan Cahay Dari Mana Bisa Gunakan Ini Intensitas Cahay Bayangannya Ketebalannya Tiga Dimensi Bayangan Tiga Dimensinya Nah Sedisi Dia Ada Bayangan Di Belakang Lihat Dia Ada Bayangan Di Belakang Itu Ditampak Seperti Tiga Dimensi Hurufnya Itu Selanjutnya Ada Nah Kita Lihat Itu Refleksi Reflection Itu Seperti Bayangan Yang Jatuh Di Air Atau Kaca Seperti Itu Ada Refleksinya Selanjutnya Kita Bisa Tambahkan Sticker Dengan Tekan Tombol Sticker Ini Ya Tuh Bisa Buat Seperti Ini Tinggal Pilih Atau Mau Emoji Juga Bisa Ada Emojinya Untuk Mempar Cantik Tulisannya Tuk Tuk Nomor Di Sticker Nah Atau Import Import Itu Kita Bisa Tambahkan Gambar Dari Galeri Handphone Kita Kita Bisa Gunakan Import Seperti Untuk Menambah Tulisannya Lebih Bagus Draw Draw Ini Gunanya Untuk Menambahkan Gambar Kita Membentuk Gambar Membentuk Garis Bisa Gunakan Draw Draw Nah Ini Saya Tekan Tombol Hitam Jadi Hitam Tekan Hijau Jadi Hijau Guning Dia Menjadi Guning Hapus Tekan Tambah Hapus Itu Bisa Diubah Ukuran Jadi Kebesar Itu Ada Shape Shape Itu Ukuran Ukuran Itu Bentuk 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 Yang Kita Ingin Masukkan Kedalam Sini Kedalam Bentuk Tulisan Kita Banner Untuk Montel Cantik Ada Banyak Sekali Bentuk Bentuk Bantuk Bantuk Bisa Kita Gunakan Seperti Ini Saya Contohkan Kita Gunakan Ini Letakkan Saja Sesuai Keinginan Bisa Diubah Warnanya Warnanya Apa Yang Kita Mau Bisa Pilih Sendiri Warna Disini Bisa Gradasi Juga Bisa Kita Ubah Nah Stroke Wt Itu Ada Garis Tebal Di Bagian Luar Bentuk Ini Opacity Ini Itu Keterangannya Dia Mau Terang Atau Mau Meng Blur Bisa Diubah Bagian Luarnya Dengan Warna Warna Lain Dan Warna Blur Radius Bisa Juga Diubah Ini Ada Bezel Bezel Itu Kita Bisa Menambahkan Garis Bezel Untuk Mempercantik Tulisan Gunakan Ini Bezel Kita Ingin Membuat Garis Tidak Mau Repot Membuat Disini Ada Tersedia Bezel Otomatis Ada Warnanya Juga Jadi Ubah Ubah Untuk Mempercantik Tulisan Bisa Gunakan Ini Bezel Ada Arrow Arrow Itu Tulisan Dengan Panah Gunakan Arrow Ukurannya Bisa Diubah Bentuk Bentuk Ujung Awalnya Bisa Diubah Bisa Kita Pilih Ada Banyak Pilihannya Ujung Akhirnya Juga Bisa Diubah Warnanya Bisa Ditambahkan Ketebalannya Juga Bisa Ditambahkan Warnanya Tuh Ketebalannya Bagian Garisnya Berseberapa Terang Garisnya Juga Bisa Diubah Warnanya Ada Tombol Untuk Membuat Background Sendiri Kita Bisa Pilih Warna Background Sendiri Dengan Tekan Tombol Nah Kita Coba Pilih Warnanya Nah Seperti Itu Caranya Klik Klik Saja Sesuai Keinginan Dan Selera Masih Masih Membuat Seperti Apa Warnanya Pilih Sendiri Dengan Tekan Tombol Tombol Ini Ini Ada Transparan Jadi Dia Bagian Belakangnya Akan Transparan Nah Dia Hanya Terlihat Gambar Dan Tulisan Itu Selanjutnya Ada Tombol Size Itu Nah Size Gunanya Untuk Buat Ukuran Ukurannya Kita Ingin Buat Jadi Apa Apakah Ingin Jadi Youtube Tunnel Berubah Begini Atau Kita Mau Pakai Menjadi PX Book Cover Art Dia Berubah Ngikut PX Cover Art Atau Kita Ingin Warnai Juga Bisa Nah Bisa Ubah Tuh Disitu Ada Youtube Banner Juga Bisa Bisa Mempercantik Tampilan Youtube Kita Atau Profil Facebook Kita Ada Tombol Image Image Itu Jadi Dia Punya Gambar Background Biar Lebih Mudah Tidak Perlu Buat Buat Kaji Dia Ada Pilihannya Bisa Juga Untuk Menambahkan Dari Galeri Sesuai Keinginan Kita Punya Gambar Di Galeri Taruh Disini Bisa Jadi Dia Bisa Tambahkan Atau Dari Kamera Spread Saja Gambar Yang Kita Inginkan Dari Kamera Selanjutnya Kita Coba Tombol Yang Ada Seperti Tongkat Nah Itu Derotit Mengubah Jadi Dirotasikan Kita Ubah Itu Fitnet Seperti Ada Bentuk Kelingkaran Di Tengahnya Jadi Bisa Di Percantik Dengan Fitnet Ini Ya Bentuk Kita Bisa Ubah 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 Umbah Sendiri Sesuai Keinginan Jadi Seperti Ada Bentuk Vintage Strip Itu Garis 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 Atau Ingin Di Belakang Background Ada Garis Garis Bisa Gunakan Strip Ini Seberapa Banyak Garis Seberapa Tebal Garis Brightness Itu Kecerahannya Makin Ke Kanan Semakin Cerah Kiri Menggelap Itu Brightness Contras Contras Cahayanya Bisa Diubah Disini Menggunakan Contras Bisa Diarahkan Ke Kiri Atau Ke Kanan Huu Huu Itu Juga Sama Tapi Dia Lebih Keterang Contras Yang Terang Centuration Centuration Pun Begitu Tapi Dia Lebih Kegelap Contras Yang Gelap Terima Kasih Sudah Menonton Pajot Air Official Nah Disini Ada Pilihan Kotak Kotak Nah Ini Kotak Kotak Jika kita Ingin Memberi Ketepatannya Bisa Ketelik Yang Ini Untuk Menambahkan Quotes Atau Motivasi Nah Share Otomatis Akan Muncul Disini Untuk Tombol Share Share Untuk Berbagi Nah Ini Tombol Untuk Menyimpan Menyimpan Project Jika kita Belum Ingin Menyelesaikan Bisa Simpan Dulu Project Disini Kita Beri Nama Sesuai Keinginan Kita Maka Dia Akan Tersimpan Tidak Akan Hilang Walaupun Kita Lupa Menekan Atau Merapihkannya Dia Tidak Akan Hilang Bisa Kita Lihat Lagi Nanti Dengan Lihat Disini Terima kasih Sudah Menonton Channel Payjo TR Official Untuk Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Cara Membuat Thumbnail Youtube